oke halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya wardi candil baik sahabat semua untuk resep ide bisnis atau ide jualan kali ini kita bikin cemilan atau jajanan dari olahan pepaya mentah nah ini pepaya kira-kira beratnya kurang lebih 1 kiloan ya sekarang kita kupas dulu kulitnya oh iya untuk pepayanya bebas ya kalian bisa menggunakan pepaya apa aja yang penting mentah oke nah ini sudah kita kupas kulitnya nah disini saya mau potong menjadi 4 bagian ya nah ini untuk bijinya kita buang aja langkah berikutnya disini saya sediakan serutan jadi ini pepayanya kita serut ya jadi disetik-setik seperti ini nah bisa kalian perhatikan ya pepayanya jadi diserut kecil-kecil seperti ini oke nah untuk pepayanya sudah kita serut semua ya jadi hasilnya sebanyak ini disini saya tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan dan saya akan tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk nah ini kaldu bubuknya yang saya pergunakan rasa ayam ya kemudian disini saya akan tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa oke untuk bumbunya sudah masuk semua sekarang kita aduk perlahan-lahan seperti ini hingga tercampur merata bumbu yang barusan kita masukkan oke untuk berikutnya disini saya sediakan 250 gram tepung terigu dan disini saya tambahkan juga tepung beras sebanyak 250 gram kemudian kita aduk hingga tercampur merata nah ini jadi bandingannya 1 banding 1 ya tepung terigu sama tepung beras oke nah ini kayaknya sudah tercampur merata tepung terigu sama tepung berasnya sekarang kita masukkan pepaya yang sudah tadi kita serut ya kita lumuri sama tepung terigu nah jadi caranya seperti ini ya diaduk-aduk aja pokoknya hingga terbalut semua sama tepung tersebut nah setelah semua terlumuri sama tepung kemudian kita sediakan saringan kecil ini ya jadi kita masukkan ke dalam saringan kemudian diayak biar nanti pas digorengnya nggak terlalu balak kena minyaknya ya oke nah jadi hasilnya seperti ini sekarang langsung bisa kita goreng oke untuk selanjutnya disini saya sediakan minyak panas dengan menggunakan api sedang nah sekarang langsung kita goreng ya nah jangan lupa untuk diaduk-aduk biar matangnya merata nah sahabat semua ini warnanya sudah kelihatan agak kecoklat-coklatan ya dijamin ini sudah kering sekarang langsung aja kita angkat nah kita angkat nanti kemudian kita tiriskan nah sahabat semua stick pepayanya sudah jadi ya nanti kalau sudah dingin kita masukkan ke dalam plastik atau bagi kalian yang mau buat cemilan mungkin kalian bisa masukkan ke dalam toples ya nah jadi bagi kalian yang mau dibikin usaha kalian bisa bungkus menggunakan plastik kecil ini yang ukuran 6x12 atau bisa juga menggunakan plastik standing poch ukuran 9x15 oke sekian dulu dari saya mudah-mudahan resep ini bermanfaat yang mau dibikin usaha semoga usahanya sukses selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya